Hai, ikut aku yuk, kita merawat baby kura-kura sulcata nih guys Oke guys, disini kita akan setting kandang untuk baby kura-kura kita nih Kali ini kita akan memelihara jenis kura-kura darat ya guys, tidak perlu air untuk medianya Kita hanya memerlukan bok plastik dan kita lapisi alasnya menggunakan alas kandang seperti ini guys Selanjutnya kita tambahkan lampu khusus reptil nih guys Lampu dengan sinar UVA dan juga UVB pengganti sinar matahari Karena habitat kura-kura sulcata ini di gurun pasir ya guys, jadi terbiasa dengan suhu yang hangat Oleh karena itu kita tambahkan lampu ini supaya hangat Ini tinggal dicolokkan aja guys, nah lampunya sudah menyala nih guys Selanjutnya di dalam kandang kura-kuranya kita tambahkan tempat makan dan juga tempat minumnya nih guys Supaya memudahkan ketika si kura-kuranya lapar dan haus, dia langsung minum ya